Teman-teman emang benar-benar mau masuk ke dokteran, itu harus benar-benar pikirin matang-matang dulu, benar mau masuk ke dokteran atau enggak, karena kalau setengah hati, sayang kak uangnya, sayang waktunya. Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi ya bareng Tiri Kasavela di acara Kasavela Talks. Seperti biasa nih, aku bakal ngajakin teman-teman kenalan aku buat sharing hal-hal yang bermanfaat. Jadi spesial banget kali ini aku bakal ngajak ngobrol Viola Gracia, jadi aku kenal Viola ini udah lama banget ya. Sebenernya kita nggak kenal gimana sih, jadi kan aku wartawan. Seperti biasa, dulu tuh aku sempat liputan ke Universitas Maranata, ada kelas fotografi. Terus kan aku bikin berita juga ya, dan di sana tuh ada Viola. Aku wawancara, terus aku pernah bikin profile Viola juga. Terus kemarin aku keingetan buat ngobrol sama Violanya. Jadi Viola ini adalah mahasiswi kedokteran di Universitas Maranata. Nah mungkin kita sapa dulu ya Violanya. Halo Viola. Halo Kak. Apa kabar? Baik, Kak. Siap. Jadi sekarang tuh udah jam 11 malam ya, luar biasa banget. Jadi Viola tadi tuh hari ini sempat sibuk juga, tapi luar biasa ya, masih menyempatkan waktu. Meskipun udah malam waktunya bobo, tapi masih mau ngobrol-ngobrol nih. Nah Viola, kamu kan mahasiswi kedokteran juga ya, terus pasti banyak dong tantangan dan yang lainnya. Tapi aku pengen tahu dulu nih tentang latar belakang dari Viola ini. Kenapa sih awalnya tertarik buat kuliah di jurusan kedokteran? Untuk latar belakang saya sendiri sebenarnya kayak gimana ya, Kak? Kalau dibilang, nggak ada latar belakang yang spesifik. Jadi emang benar-benar dari dulu pengen jadi dokter aja. Bahkan sempat waktu mau masuk kuliah kedokteran juga ditanya sama orang tua, bener nih yakin mau masuk kedokteran? Takutnya nanti kan berhenti di jalan gitu. Dan emang yakin gitu dari dulu emang pengen jadi kedokteran gitu. Tapi awalnya kenapa sih kedokteran gitu? Kan banyak yang mikir kayak, ya ampun, kedokteran tuh susah, lama lagi kuliahnya, terus serem gitu kan, ada mayat, ada organ-organ dalam manusia, dan lain-lain. Kenapa sih kamu tuh tertarik gitu? Padahal mungkin banyak orang yang ragu-ragu gitu buat masuk ke kedokteran. Karena waktu dulu, kan saya emang dari kecil pengen jadi kedokteran, nggak pengen jadi dokter. Terus, Tadi sempat keputus tuh, tadi dari kecil emang pengen kuliah kedokteran ya, Vio. Terus, gimana akhirnya? Ya, dari kecil emang sempat pengen kuliah kedokteran, Kak. Jadi, emang pengen jadi dokter. Terus, waktu SMA juga emang ngejar bener-bener pengen jadi dokter gitu. Nggak adalah terus belakang yang spesifik kenapa pengen jadi dokter sih sebenarnya. Kalau ditanya kenapa, sebenarnya masih bingung. Cuman, emang kalau dari akunnya sendiri, emang suka kayak ngobatin orang gitu. Jadi, emang kayak panggilan dari jiwa ya. Panggilan bener, Kak. Nah, tapi kamu tuh sempat ngeri nggak sih sama mayat, darah, yang gitu-gitu? Emang nggak takut gitu? Enggak sih, Kak. Kebetulan juga nggak takut. Mungkin kalau untuk mayat, pertama-pertama sempat deg-degan, sempat takut. Tapi kesininya udah biasa aja kali ya. Nah, ngomong-ngomong apa sih yang dipelajarin di kedokteran itu dari semester pertama gitu? Sampai sekarang, Vio, di semester berapa nih, Vio? Aku udah lulus kuliah, Kak. Aku udah lulus ya. Saking udah lamanya nggak ketemu ya. Ya ampun, udah sekian lama bertahun-tahun, sampai nggak tahu kabarnya, ternyata udah lulus. Tapi apa aja sih yang dipelajarin kalau misalnya kita tuh masuk kuliah kedokteran nih? Yang dipelajari yaitu, Kak, anatomi tubuh, kayak gimana. Terus, secara normalnya fisiologi tubuhnya kayak gimana. Terus, kalau dokter kan pasti obat, obat-obatan, mekanisme kerjanya, penyakit-penyakitnya kurang lebih gitu. Tapi biasa basicnya anatomi dan fisiologi sih yang paling basic banget untuk di kedokteran. Ya, jadi pokoknya... Itu yang dipelajarin. Tentang ini ya. Tapi apa sih yang paling menantang yang kamu rasakan selama kuliah di kedokteran gitu? Yang paling menantang sebenarnya lebih ke... Ini, Kak, mental. Emang kenapa tuh? Di kedokteran tuh kan istilahnya kita bisa bilang nggak boleh salah ya, Kak. Masih nanti ngobatin orang atau ngobatin pasien, salah gitu. Kita dibilang nggak boleh salah dan itu cukup agak bikin jadi paranoid juga gitu. Aduh, nanti kalau salahnya gimana? Agak bikin kayak gitu kalau untuk di dentah. Terus, untuk di kedokteran sendiri kan, di mana aku juga orangnya tipikal yang perfeksionis, Kak. Jadi, aku juga punya tuntutan buat nggak boleh salah. Jadi, itu tuh bisa bikin aku jadi panik. Kayak gitu. Jadi, tantangannya lebih kayak ke diri sendiri gitu. Kalau menurut aku. Terus, di mana tantangan-tantangan lainnya, misalnya saya ngeliat orang lain tuh udah santai, udah berpenghasilan sendiri. Sedangkan aku di sini masih belum. Aku masih koas, masih harus belajar. Tapi kalau koas tuh ngapain sih, Vio? Yang dikerjain praktek kayak dokter biasa atau gimana? Koas tuh, ya kayak praktek. Tapi kita lebih kayak magang gitu. Kalau bahasa awalnya magang. Kita biasa kayak magang, ngikutin dokternya, ngeliatin dokternya periksa pasien. Kalau misalnya di depan dokternya, biasanya kita ikut periksa pasiennya, kalau diizinkan sama dokternya. Jadi, berapa lama tuh biasanya kalau koas tuh? Koas tuh tahun dua tahunan, Kak. Lumayan ya. Berhubung karena pandemi kemarin jadi mundur, Kak. Tapi berarti ini ya, kalau kuliah ke dokteran tuh berarti berapa lama sih? Berapa tahun gitu? Dari semester satu sampai akhirnya benar-benar lulus dan boleh praktek? Kalau untuk kuliahnya sendiri, tiga setengah atau empat tahun, Kak. Kalau cepat. Terus empat tahun ditambah koas, sekitar dua tahunan, enam tahun. Terus itu udah jadi dokter sebenarnya, Kak. Cuman kita harus internship dulu yang ke desa atau ke pedalaman atau di kota. Itu sebenarnya pilihan. Tapi kita harus ke daerah-daerah dulu. Internship itu kalau nggak salah dua tahunan juga. Berarti delapan-delapan tahunan. Biasanya dari situ udah bisa, Kak, praktek sendiri. atau kerja di rumah sakit. Wow, lumayan lama ya. Delapan tahun. Dua kalinya, eh satu sama mahasiswa. Yang di jurusan lain. Tapi berarti Vio sekarang udah di, dulu masuk ke dokteran tuh, angkatan tahun berapa? 2016. 2016. Oke, berarti masuknya 2016 ya. Masih proses terus. Sekarang berarti di tahun ke-6. Ya, luar biasa banget. Tapi, Vio ini menurut kamu ya, apa aja sih yang harus dimiliki sama mahasiswi ke dokteran atau mahasiswa ke dokteran lah? Apa aja yang harus disiapin gitu? Buat, apa nih, Kak? Buat, jadi masuk ke dokteran. Buat masuk ke dokteran. Kalau buat masuk ke dokteran, sebenarnya yang harus disiapin, dari ringkasannya ada tiga, Kak. Dari, pertama dari mental. Karena kan ke dokteran yang orang-orang tahu juga nggak yang dampang gitu. Ya, terus lama. Terus, kalau yang kedua itu dari materi. Karena kan ke dokteran juga untuk biaya itu mahal. Untuk kuliah, untuk koas itu kan kita masih bayarkan koas juga. Jadi, masih mahal. Terus, untuk yang ketiga ya, dari otak sendiri sih, Kak. Itu biasanya cukup sulit ya, Kak. Buat membuang rasa malas. Jadi, dari otak sendiri harus rutin atau rajin belajar, baca. Itu sih yang harus disiapin kalau emang benar-benar mau masuk ke dokteran. Tapi susah nggak sih masuk ke dokteran tuh? Atau, ya, asal kita preparation, dana buat kuliah, aman gitu, buat masuk. Kalau misalnya emang passion dan emang mau benar-benar masuk ke dokteran, mungkin bisa, Kak. Tapi kalau setengah-setengah atau setengah hati untuk masuk ke dokteran, pasti ngejalaninnya berat gitu. Iya sih, harus totalitas sih ya. Nggak bisa setengah-setengah, apalagi kan ini urusannya juga nyawa manusia gitu, kan. Tapi, ini ya, kalau kamu berarti enjoy aja ya, nggak ada masalah karena nggak takut darah, nggak takut mayat, gitu. Beda sama aku nih, Vio, karena dulu tuh aku kapan ya, udah lama banget kayak random. Pokoknya, lihat video orang, itulah dokter lagi bedah mayat aja, aku sampai nggak bisa tidur loh. Kebayang terus, gitu, takut, ngeri, gitu. Kebayang dong kalau misalnya dokter yang bedah-bedah, apalagi orang meninggal, otopsi, gitu. Sih, kayak, wow. Iya sih. Tapi so far memang, aku tuh dulunya, dulunya, mungkin karena tertarik ini ya, Kak, jadi dokter tuh karena keren aja, gitu. Kan aku suka nonton film-film juga, gitu kan, kayak, ya tertarik dari situ, gitu. Iya sih ya, karena memang luar biasa ya para dokter itu, kayak gitu. Nah, kalau kamu nih, Lenin berarti udah lulus nanti, emang dedikasi, pengen jadi dokter, atau mau ngejar spesialis, atau pengen di bidang khusus apa nih? Kalau aku, pasti dokter umum dulu ya, Kak. Setelah jadi dokter umum, rencananya, ya, kerja dulu, karena untuk spesialis kan butuh biaya juga. Jadi kerja dulu beberapa tahun, mungkin sampai kekumpul uang untuk spesialisnya, baru nanti spesialis. rencana untuk spesialisnya apa, sebenarnya masih bingung, Kak. Masih ragu antara mau kulit atau THT, gitu. Jadi masih bingung. Tertariknya selama ini kulit dan THT, gitu. Sejauh ini tertariknya kulit dan THT. Iya, karena, kenapa sih kulit dan THT? Apa karena banyak orang yang mengalami masalah di hal itu? Atau karena paling gampang kayaknya? Atau gimana? Enggak sih, kulit itu enggak paling gampang. Gimana ya, kalau dari aku sendiri, aku suka, suka gitu, Kak. Kan mana yang enggak suka melihat perempuan cantik atau cowok ganteng gitu, Kak. Dan aku tipikal orang yang suka gitu memperbaiki, misalnya kayak ada gerawat, misalnya komedo, terus alisnya kurang simetri, segala macam itu suka greget gitu, Kak. Pengen ngebenerin. Pengen ngebersihin gitu. Dan emang selama kuliah dan koas menjalani kulit juga kayak enjoy gitu. Dan paling suka di situ kalau untuk kulit. Kalau untuk THT, karena kan aku masih bingung, Kak. Ini benernya sih mau masuk kulit gitu. Jadi aku mikir juga yang lain selain kulit ada enggak yang mau kira-kira mau diambil untuk kedu spesialis. Terus sempat mikir-mikir yang aku suka dari materinya, yang aku suka pelajarinnya apa gitu. Dan kayak aku enjoy buat jalanin THT gitu. Kayak beberapa bagian aku ada yang kurang enjoy, tapi untuk THT tuh enjoy juga gitu. Jadi masih bingung. Siap ya. Semoga juga nanti bisa lancar lah akhirnya ya, Vio menemukan yang paling pas gitu. Tapi ini Vio selama kamu kuliah di kedokteran, momen apa sih yang paling ya paling susah gitu. Terus gimana supaya bisa tetap semangat lagi gitu melewati perkuliahan yang lumayan berat sepertinya. Momen yang paling berat, kalau misalnya gini Kak, kan tadi kalau kuliah itu kan masih tetap dapat menuntutan nilai ya Kak. PK, nilai. Dan di kedokteran tuh bisa dibilang susah buat dapat nilai bagus. Bisa sebenarnya, cuman bisa dibilang susah. Apalagi waktu zaman aku kuliah itu terbilang susah gitu Kak. Dibanding sekarang. jadi untuk yang bikin aku beratnya itu ya itu ngejalaninnya kayak kok udah belajar, udah segala macam bikin rangkuman dan sebagainya kok nilai cuman segini gitu. Itu yang benar. Terus untuk tips biar semangatnya ya ya udah jalanin aja gitu Kak. Kan masih prosesnya. Terus aku tuh selalu punya prinsip kalau belajar itu bukan untuk dapat nilai bagus gitu. Selalu setiap aku lagi ngedrop karena nilai aku jelek misalnya atau nilai aku gak sesuai sama yang aku harapkan. Aku pasti nakandin ke diri aku sendiri kayak aku tuh belajar bukan buat dapat nilai bagus tapi aku tuh belajar buat jadi dokter yang benar buat jadi dokter yang baik nanti gimana gitu. Nilai itu cuman sekedar angka gitu. Bahkan banyak orang-orang atau dokter-dokter pun yang nilai ITK-nya bagus dulunya saat praktek ataupun nanti jadi dokternya kan belum tentu bagus atau enggak gitu. Itu kan tergantung sama ya tergantung sama skill tergantung sama prakteknya gimana tergantung sama kita bisa gak jadi dokter yang baik atau yang benernya kayak gimana. Dan hoki juga gitu. Jadi setiap lagi ngedown pasti mikir kayak gitu supaya lebih yaudahlah jalanin aja lebih semangat yaudahlah tinggal coba lagi yaudahlah tinggal belajar lagi. Jadi memang harus ingat sama tujuan ya. Tapi kalau momen-momen yang paling menyenangkan selama kuliah di kedokterannya apa? momen paling menyenangkan gini Kak waktu kan kedokteran tuh terkesan ada pride-nya gitu ya Kak dan momen paling menyenangkan tuh saat orang-orang tuh nanya ke aku kayak misalnya ini kalau kayak gini obat ini gimana sih? jadi aku tuh titikan yang bisa dibilang suka ngejelasin untuk materi kedokteran juga gitu. Kalau keluarga aku ada yang nanya tentang sakit apa sakit apa itu aku kayak berasa udah percaya sama aku sebagai dokter gitu. Terus aku juga senang untuk ngejelasin itu yang paling menurut aku paling senang itu. Terus yang kedua kalau misalnya ada orang sakit dan aku bisa tahu diagnosis ataupun gimana cara ngobatinnya gitu obatnya apa itu tuh kayak aku berasa senang sendiri gitu Kak itu yang paling biaya aku senang sih. Jadi bisa ngasih manfaat ya buat ya lingkungan sekitar gitu Vio. Nah kalau misalnya kan kedokteran ini kan pasti belajar tentang kesehatan dan yang lainnya. Nah hal ini tuh berdampak gak sih sama kehidupan kamu dengan apa yang kamu pelajari di kedokteran. Sebenarnya berdampak. Jadi kalau misalnya ada sakit pasti aku suka mikir ini kenapa ya gitu. Jadi lebih berdampak terus misalnya untuk pola makan oh harus teratur tuh kayak gini misalnya saya mau diet aku mau diet tau gitu mau diet itu harus gimana jadi gak sembarang diet kayak gitu. Dampaknya lebih kayak gitu. jadi bisa diterapin juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Bener-bener. Nah kalau kamu setuju gak sih cuman anak pinter yang bisa masuk kuliah kedokteran? Enggak kak. Aku gak pinter loh kak. Aku biasa-biasa aja. Enggak kok kalau di kedokteran tuh yang penting kita mau usaha kak. Yang penting kita rajin kita mengusaha pasti bisa masuk ke dokteran bisa kok bertahan jadi dokter. Kalau misalnya kita pinter tapi males kan buat apa gitu kak. Jadi tadi ya sekali lagi adalah komitmennya. Nah tapi kan kalau Vio ini berarti udah lulus juga termasuk tepat waktu dong ya Vio ya? Iya termasuk kak. Cuman agak mundur karena COVID kemarin. Tapi kalau teman-teman Vio ini pada ini juga gak sih lulusnya pas gitu atau banyak juga nih yang akhirnya mungkin kakak tingkat ada yang gak lanjut gitu. Ada sih kak. Ada yang lulusnya gak pas misalnya ada yang ngarep terus ada juga yang kakak tingkat yang ikut angkatan aku misalnya. Terus ada yang udah ngikut angkatan aku terus gak ngelanjutin lagi. Banyak ya kak yang kayak gitu. Jadi emang lumayan ya kayak gitu ya jadi tadi juga Vio cerita banyak tentangannya banyak hambatannya tapi yang paling penting adalah selalu tadi semangat sama ingat tujuannya. Gitu. Nah kalau Vio ke depan nih rencananya mau ngapain lagi nih selain jadi dokter atau punya punya hobi tertentu gak sih? hobi hobi aku yang bisa dibilang hobi mungkin aku suka nyanyi tapi gak yang jago nyanyi. Agak lumayan lah ya bisa menghilangkan. Mungkin aku tidur. Iya sih apalagi kan capek banget gak sih aktivitas lumayan kan kuliah di kedokteran juga. lumayan Kak malam gitu sibuk juga capek juga memang harus balance sama ya sama ya kesehatan tidur juga. Nah ada lagi kalau yang pengen kamu sampai ini ke teman-teman untuk tetap semangat mungkin atau peran dokter buat kamu boleh banget. yang aku mau sampai mungkin ini Kak kalau misalnya teman-teman emang bener-bener mau masuk ke dokteran itu harus bener-bener pikirin matang-matang dulu bener mau masuk ke dokteran atau enggak karena kalau setengah hati sayang Kak uangnya sayang waktunya kayak udah jalan terus tiba-tiba berhenti di tengah jalan itu kan sayang banget itu sih yang paling mau dikasih terus yang kedua mungkin yang tadi Kak enggak semua orang apa yang masuk ke dokteran itu adalah orang pinter karena aku bukan tipikal orang pinter Kak yang penting rajin itu pasti bisa kok gitu gitu ya siap ya jadi yang paling penting adalah niat dan rajinnya gitu dan harus berani juga kali Vio kalau orangnya kayak aku takut darah takut yang angker-angker liat mayat aja aku enggak bisa tidur nanti enggak jadi jadi dokternya jadi harus punya mental yang kuat juga gitu ya untuk melewati semuanya karena ya semuanya bakal baik-baik aja gitu dan Vio juga baik-baik aja kan enggak pernah ngalamin hal-hal yang mengeri-mengerikan gitu kayak aku dengerin cerita horror itu dokter kuas dimana tiba-tiba apa gitu enggak ada ya ada yang begitu maka apa ada ada cerita-cerita gitu ada pengalaman-pengalaman kayak gitu tapi enggak yang selalu gimana lah iya sih ya ya kalau misalnya udah profesima jalanin aja lah gitu kan iya oke siap deh thank you banget ya Vio udah sharing-sharing tentang pengalamannya kuliah di kedokteran semoga juga nanti sukses terus ya buat Vio jadi dokter yang handal luar biasa bermanfaat dan bisa ngasih ya hal-hal yang luar biasa juga buat di sekitarnya gitu terakhir banget ada lagi yang mau disampaikan apa ya kak enggak ada kayaknya tetap semangat aja pokoknya ya buat kita ya iya ya sekali lagi thank you Vio selamat istirahat juga ini karena udah setengah 12 malam luar biasa ya produktivitas tiada akhir semoga kapan-kapan juga kita bisa ngobrol-ngobrol hal yang bermanfaat juga ya Vio ya thank you Vio sehat terus dan makasih juga kak dan teman-teman itu dia ya ngobrol kita bareng Viola Gracia semoga juga bisa ngasih informasi ini buat kamu yang pasti juga semoga terus semangat ya dan makasih sekali lagi yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan sharing juga kita ketemu lagi di video Kasavila Talks berikutnya dan salam sehat semangat TV Kasavila pamit Vio juga pamit dan goodbye bye 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 bye